Berita selanjutnya saudara, Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara telah menerima hasil pemeriksaan sampel COVID-19 dari Laboratorium Balit Bangkes. Hasilnya keempat sampel dinyatakan tidak bergejala varian Omikron. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara Agus Suandi mengaku bahwa pihaknya telah menerima hasil sampel COVID-19 dari Balit Bangkes. Dan hasilnya negatif mengandung varian Omikron. Agus menjelaskan 4 sampel COVID-19 berasal dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang dikirim pada 2021 lalu tidak sampai pada pemeriksaan Whole Genome Sequencing atau WGS. Hal itu terjadi lantaran sampel yang dikirim harus melalui sejumlah pemeriksaan sebelum sampai pada pemeriksaan menggunakan WGS. Pada saat dilakukan pemeriksaan awal, ternyata sampel ini negatif sehingga tidak dilanjutkan pemeriksaan menggunakan WGS. Keempat, imigran sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 telah dinyatakan sembuh dan telah meninggalkan tempat karantina pasien COVID-19 yang berada di Kabupaten Nundukan. Sebelum lanjut ke WGS itu ada namanya semacam tes cepatnya, ternyata SGTF. Kalau di SGTF itu sudah menunjukkan Omikron, dia tidak dilanjutkan lagi. Yang tersebut ke Altara itu sampai SGTF itu sudah Omikron semua, jadi tidak dilanjutkan. Berarti tidak ada yang ke WGS? Ya, tidak ada yang ke WGS. Jadi yang empat sudah keluar dari karantina isu lagi tuh? Sudah, karena waktu itu sebenarnya kondisinya sudah hampir membalik, sudah hampir sehubung. Jadi kita lakukan tes kedua ternyata sudah negatif. Agus menambahkan, kendati varian Omikron belum terdeteksi di Altara, namun masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan serta mengikuti vaksin COVID-19 khususnya masyarakat yang belum dipaksin. Mohd Aras, Bulungan, melaporkan.